Oke guys, akhirnya kita bisa naik bareng guys Saatnya kita berangkat geng Hari ini kita menuju ke Gunung Kahung Mungkin perjalanan sekitar 4 atau 5 hari Kita nyantai Ke gunung itu kita gak perlu untuk tergesa-gesa Karena tidak menikmati Kita harus menikmati dong Iya dong Kita menuju Tirmaga gengs Kuat ke Desa Belangian Kita nanti nyeberang dulu pakai kapal Saatnya berangkat gengs Menuju kapal Sampai jumpa 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 merantik bunga merantik bunga merantik bunga merantik bunga merantik ini tambahan kayu merantik kayu ini tergolong kayu yang paling bagus banget hitungannya yang paling kuat setelah ulin nomor 2 nomor 2 merantik bunga merantik keren kita sudah mendekiti post jual ini di dekat batu-batu lampai lihat-lihat batunya ikin yang diinjak semuanya batu batu-batu batu-batu wajah belum mandi loh jadinya kita sampai juga di post 2 belum terengah-engah lagi loh nanti di post 3 ke 4 kita terengah-engah kita ada post 2 geng ya padahal kita tinggal lakam 14 sekarang kita lanjut geng dari post 2 kita menuju karywaya kita menuju karywaya itu pohon besar banget pokoknya pohon besarnya ini cantik banget nanti kita akan keliling disitu ya sebelum kita menemukan air terjun kita sampai juga di pohon besar di kahung ini adalah pohon ikonnya gunung kahungu kalau ke kahung tidak berfoto disini bugi banget ikonnya ikon gunung kahung begini bagus banget sih pohonnya sih basah siya pesah pesah tanjakan bikin kenapa belum nyampe pos tiga lagi capeknya luar biasa ekspresimu geng disaat kamu mendaki lalu kamu ketemu tanjakan lagi dan lagi tanjakan pasti ekspresimu hmm tanjakan lagi deh sekarang kita mau tanjakan lagi geng sebentar lagi nyampe ke pos tiga udah hampir dua jam loh kalau di Kalimantan ini geng gunung-gunungnya banyak banget air airnya banyak banget dimanapun selalu ketemu air airnya kita nyampe di pos tiga geng kita lagi menikmati tracking hahaha gaming 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 enak nah ubaring dibatuh tiga-tiga pos lagi pos terakhir kita siap-siap untuk ngulek ngulek sambal ini bawangnya kita bersih geng kita bersihkan dulu dan dibersihkan bersih kita ngulek geng bawang 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 kita mau makan nase goreng kita mau makan nase goreng kita ngulek sampai sampai kecil loh hahaha akan hancurnya kita lanjut geng menuju ke pos empat di pos empat ini loh geng jalur dari pos tiga ke pos empat ini 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 yang jalurnya yang benar-benar memakan hati dimana naik turun naik turun treknya gitu loh licin banyak batu lagi di samping curang inilah geng Kalimantan gitu curangnya banyak pacetnya ada ya meskipun di sini nih geng tingginya itu cuma tidak seberapa seribu empat ratus lima puluh enam MDVA cuma kita di sini dari nol geng makanya tadi malam kan kita nyampe jadi kita ke pos satu jadi sekarang dari tadi pagi pos satu kita harus semalam-malamnya kita sampai ke pos enam jadi itu kem terakhir di sana dan besok pagi baru kita sambit dua jam lagi lu geng jadi geng pernah sih aku punya teman-teman dari Jakarta dia bilang Kalimantan itu rendah ya it's okay rendah gampang dia bilang cuma se seribu empat ratus dia bilang kan tidak seperti di Jawa dua ribu tiga ribu ya udah wes bawa ke sini ajak ke sini ke Kalimantan dan diajaklah ke Gunung Kahung ini lagi diajak ke Gunung Kahung ya tingginya cuma 1456 ternyata apa yang terjadi dia kira cuma dua jam tiga jam nyampe ke puncak tapi tidak kita butuh tiga hari di kita dan kita butuh empat hari untuk pepe lho geng dari rumah balik ke rumah empat hari jadi geng kita nggak bisa menyepelekan yang namanya gunung serendah apapun itu kita harus menghargai loh jadi teman Jakarta tadi lho geng setelah dia pulang ke sini dia nangis dibilang lagi mau lagi gak daki di sini dia bilang enggak jerah dia bilang jerah Kalimantan seram dia bilang ngeri ngeri juga gitu tidak seperti di pulau di luar Kalimantan gitu enak kita dari nol sih di sini makanya capeknya itu berasa banget lagi akhirnya kita sudah dekat dengan air tujun lembah Kahung panas geng udah jam 4 jam 4 sore tanjakannya luar biasa geng capek ini masih tanjakan lu di atas seru sih seru capek ya Rizka lumayan lumayan capek sebutan lagi kita nyampe ke pos 6 loh setelah kita jalan dari pagi jam 8 sekarang udah jam 6 lewat di 10 menit untuk masih terang sedikit sini karena kita udah dekat area camp terakhir loh akhirnya geng kita udah sampai di pos 6 ke pusat majon dan suasananya dingin banget dingin sekali dingin sekali besok nanti baru kita ke puncak lagi see you again besok ya waktunya setelah kita makan waktunya kita tidur lagi sekarang ini udah jam 9 lewat jadi kita istirahat full buat besok untuk ke puncak 2 jam trekking lagi yaudah geng sampai besok pagi ya selamat pagi 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 sebelum muncak geng kita ngopi dulu bukan ngopi ya hari ini kita ngopi aja ngopi ngopi disini banyak pecet loh disini pacet kayak pacet loh lensanya banyak banget geng aku mah kayak kompornya nanti setelah selesai kita baru nanjak kita mulai trekking geng gimana perasaannya? dingin banget dingin sekali geng musik 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 hutan lumutnya geng lu biasa lumutnya geng karena ini kering sih jadi tidak terlalu seger banget lanjak tegus sampai ke puncak akhirnya kita nyampe di puncak geng musik 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 sampai juga di kahong geng orang foto bang gimana? gimana kahong? mantap nah ngasanya mantap gimana kahong? oh my hahaha musik 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 problems musik n kes engang kamu n y g tem pen Terima kasih.